Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kritik dan koreksi terhadap 11 kitab referensi atau rujukan Pak Ali oleh Muhammad Yasin Al-Branai Al-Liko'i Para Habib di Indonesia sebagai salah satu kelompok suku atau klan yang datang atau sengaja didatangkan oleh kolonial Belanda dengan tujuan tertentu sebagai imigran dari negara Yaman pada abad 18 Masai mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Klaim tersebut bukan tanpa alasan dan bukan tanpa referensi hanya saja semua literasi dan referensi yang mendukung pengakuan nasab tersebut tidak memenuhi standar dasar ilmiah dan sangat disayangkan penuh dengan nuansa kecurangan TSM terstruktur, sistematis, dan masif Oleh karenanya penulis ingin menyajikan 11 daftar-daftar kitab atau referensi kaum Pak Alwi beserta 11 kritik dan koreksi terhadap semua kitab-kitab tersebut supaya menjadi pembelajaran bersama dan dapat membantu para pembaca memahami kebenaran insyaallah daftar 11 kitab ini adalah perujukan Pak Alwi yang pertama kitab Bahrul Ansab karya As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Aminuddin Al-Husaini An-Najafi wafat abad 10 Hijriah yang kedua kitab 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 yang keempat kitab yang kedua kitab Al-Burqatul Musyikoh karya Habib Ali Abu Bakran As-Sakron wafat 895 Hijriah terus yang kelima kitab yang kedua kitab yang wafat 1205 Hijriah yang keenam kitab kitab Tarih Hadromaut atau disebut juga kitab Tarih Sambal karya Sheikh Sambal Pak Alawi yang wafat 920 Hijriah terus yang ketujuh kitab Al-Bahak Tarih Hadromaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisham yang wafat 818 Hijriah yang kedelapan kitab Al-Imam Al-Muhajir ditulis oleh Muhammad Diyak Sihab dan Abdullah bin Nuh diterbitkan oleh penerbit Darur Sarok tahun 1400 Hijriah 1980 Masai terus yang kesembilan kitab Hurur Al-Bahak Ad-Dawu Wad-Durur Al-Jamal Lulbahi karya Muhammad bin Ali Khirid Pak Alawi wafat 960 Hijriah yang kesepuluh kitab Isbat Ittisol Nasab Sadat Alawiyin karya Habib Umar bin Salim Al-Atos dicetak di Mesir tahun 1317 Hijriah terus yang ke sebelas kitab U'udul Almas karya Habib Alawi bin Tuhir bin Abdullah Allah Al-Hadad diterbitkan oleh Matbaah Al-Madani tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masai yang pertama adalah kitab Bahru'l-Ansab kitab Bahru'l-Ansab karya Assyid Muhammad bin Ahmad Amiruddin Al-Husayni Al-Najafi pada halaman 46 dan 52 beliau telah menuliskan keturunan Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azroq Al-Nakib yaitu Ahmad dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama salah satu anaknya adalah Ubadillah koreksi dalam kitab itu disebutkan bahwa pengarang kitab Assyid Muhammad wafat pada tahun 433 Hijriah setelah dikonfirmasi ternyata beliau wafat pada abad 10 Hijriah sebagaimana terdapat dalam kitab Toba Koturnasabin karya bakar Abu Zaid halaman 162 yang kedua kitab Abna'ul Imam Yusuf Jamalul Lail Mentahkik kitab Abna'ul Imam Fil Misra Wasyam Al-Hasan Wal Hussein kitab tersebut karya Ibn Toba-Toba mengenai hari wafatnya pengarang ini pentahkik atau penerbit memuat dua angka tahun wafat pengarang Ibn Toba-Toba dalam halaman 7 disebut wafat 199 Hijriah dalam halaman lain disebutkan 478 Hijriah dan dalam cover ditulis tahun 478 Hijriah koreksi kitab ini palsu pasalnya kitab ini tertulis dengan judul Abna'ul Imam namun isinya bukan kitab tersebut diinterpolasi atau ditambah isinya oleh empat orang yaitu yang pertama adalah Ibn Sodaqo Al-Halabi yang wafat 1180 yang kedua Abul A'un Asifarini 1188 Hijriah yang ketiga Muhammad Bin Nasor Al-Makdisi yang wafat 1350 Hijriah dan yang keempat Yusuf Jamalul Lail 1938 Maseh keempat pentahkik adalah Ba'alwi tambahan itu tidak diberikan pembeda jadi seakan seluruh isi kitab itu karya pengarang yang asli yaitu Ibn Toba-Toba dalam kitab itu nama Ubedillah disebut anak Ahmad namun kalimat itu jelas bukan dari kalimat pengarang kitab yang ketiga kitab Al-Jawharus Syafaf kitab ini kata Ba'alwi Karangan Abdur Rahman Al-Khotib yang wafat tahun 855 Hijriah koreksi manuskrip Al-Jawharus Syafaf karya Al-Khotib tersebut hanya ada dua manuskrip yang pertama manuskrip pertama berada di perpustakaan Ahmad Bin Hasan Al-Atos di kota Khuraidoh Yaman yang kedua manuskrip kedua berada di Maktabah Al-Ahqof Yaman di Majmu'ah Bin Sahal di manuskripnya ditulis berangkat tahun 1256 Hijriah kitab Al-Jawharus Syafaf mendapat kritik tajam dari ulama prihal banyaknya kisah-kisah di luar akal terjadi interpolasi atau penambahan seperti banyaknya cerita-cerita dusta dari keluarga kaum Sufi Pak Alwi lihat mukaddimah kitab Al-Bahak Fitareh Adromaut halaman 9 yang keempat kitab Al-Burqatul Musyikoh pengarangnya adalah Habib Ali Abu Bakar Assyakron yang wafat 895 Hijriah dalam kitab tersebut ketika Assyakron menceritakan kisah tentang Ubedillah putra dari Ahmad yang wafat 345 Hijriah dia tidak menyebutkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya koreksi dari mana Assyakron mengetahui Ibedillah anak dari Ahmad bin Isa tanpa menyebutkan satu referensi pun padahal jarak antara Assyakron dan Ahmad bin Isa telah terbentang 550 tahun yang kelima kitab Arawdul Jali kitab Arawdul Jali karya Murta Doa Zabidi yang wafat 1205 Hijriah dalam cetakan Maktabah Darul Kanan Lin Nasri Wat Tauzi tahun 1431 Hijriah ditahkik oleh Arif Ahmad Abdul Honi berbeda isi kesimpulan dengan kitab Arawdul Jali cetakan tahun 1444 Hijriah kitab itu ditahkik oleh Muhammad Abu Bakar Badib teman Hanif Al-Atos dan ditaklik oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Hadad yang wafat 1382 Hijriah ada berbedaan konsklusi kesimpulan pemahaman akhir dua cetakan kitab ini tentang Abdullah anak Ahmad koreksi kitab cetakan yang ditahkik oleh Arif Ahmad Abdul menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad adalah termasuk ketetapan yang tidak disepakati sementara dalam kitab cetakan yang ditahkik oleh Abu Bakar Badib teman Hanif Al-Atos dari Tarim menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad adalah termasuk ketetapan yang disepakati yang keenam kitab Tarikh Hadromaut kitab Tarikh Hadromaut atau disebut juga kitab Tarikh Sambal wafat 920 Hijriah karena ia karya Sheikh Sambal Ba'alawi di dalamnya menerangkan tentang bahwa Al-Fakih Muqoddam kitab ini dicetak oleh Maktabah Son'a Athariah tahun 1994 Masai atau 1414 Hijriah ditahkik oleh Abdullah Muhammad Al-Habshi para sejarawan Yaman berpendapat bahwa kitab ini mencurigakan koreksi seorang peneliti sejarah dan geografi Hadromaut Profesor Hussein Saleh bin Issa bin Umar bin Salman mengatakan kitab itu terbukti menjiplak dari kitab Tarikh Ibn Hisham karya Sheikh Sambal yang hidup pada abad 10 Hijriah yang ketujuh kitab Al-Baha Fitari Hadromaut kitab Al-Baha Fitari Hadromaut karya Abdurrahman bin Ali bin Issan yang wafat 818 Hijriah ditahkik oleh Abdullah Muhammad Al-Habshi diterbitkan oleh Darul Fatah tahun 2019 koreksi kitab ini merupakan kronik atau catatan peristiwa menurut urutan waktu sejarah Hadromaut dari tahun 424 926 Hijriah menurut pengakuan pentahkiknya dicetak dari manuskrip yang tidak lengkap ada beberapa tahun yang hilang lalu pentahkik melengkapinya dari kitab Tarikh Sambal yang bermasalah atau mencerigakan yang sudah dijelaskan di atas yang kedelapan kitab Al-Imam Al-Muhajir kitab Al-Imam Al-Muhajir ditulis oleh Muhammad Diyah Usihab dan Abdullah bin Nuh kitab ini terdiri dari sekitar 244 halaman diterbitkan oleh penerbit Darul Shark tahun 1400 Isriah atau 1980 Masai kitab ini merupakan biografi dari Ahmad bin Isa yang oleh kalangan Ba'alwi kemudian diberikan gelar Al-Muhajir koreksi ketika menjelaskan tentang biografi dari Ahmad bin Isa sendiri penulisnya tidak mencantumkan referensi dari mana ia mendapatkan berita itu seperti ketika ia menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mulai belajar dari kedua orang tuanya tentu semua anak akan belajar dari kedua orang tuanya ini masih bisa difahami walau tanpa referensi kemudian dilanjutkan bahwa Ahmad bin Isa gemar menuntut ilmu dari para ulama baik di Basroh maupun di kota-kota lain di Irak penjelasan ini seharusnya sudah menyebutkan siapa ulama-ulama yang didatangi oleh Ahmad bin Isa dan dari mana penulis kitab ini mengetahui berita itu namun paragraf ini tanpa referensi yang kesembilan kitab Al-Huror kitab Al-Huror Al-Baha'ud Daw Wad-Duror Al-Jamal Lul-Bahi yang lebih dikenal dikenal dengan nama kitab Al-Huror karya Muhammad bin Ali Khirid Pakalwi yang wafat 960 Hijriah diterbitkan oleh Maktabah Az-Zariah tahun 2022 tanpa pentahkik koreksi dalam kitab ini disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Irak kehadrum maut tahun 317 Hijriah penyebutan itu tidak bersumber referensi apapun dapat dikatakan bahwa kitab Al-Huror ini dalam menyampaikan nasab dan sejarah Pakalwi bersumber dari dua kitab abad 9 yaitu kitab Al-Burqatul Musyikoh karya Asyakron 895 Hijriah dan kitab Al-Jawru Syafaf 855 Hijriah keduanya adalah kitab inti peletak dasar dari konstruksi nasab palsu dan sejarah palsu Pakalwi hal ini berdasarkan bahwa kedua kitab tersebut tidak bisa menerangkan dari mana mendapatkan riwayat kitab sebelumnya jelas kan yang ke-10 kitab Isbatul Ittisol Nasab Sadat Alawiyin kitab Isbat Ittisol Nasab Sadatul Alawiyin karya Habib Umar bin Salim Al-Atos dicetak di Mesir tahun 1317 Hijriah kitab ini menjelaskan bahwa nasab balwi adalah syoheh syuhroh dan istifaduh koreksi berdasarkan pendapat para ulama diantaranya Imam Syafingi Ar-Ruyani bahwa syuhroh dan istifaduh itu batal bila ada bayinah yang menyatakan sebaliknya seperti nasab balwi tersebut ketika ada bayinah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak tiga Muhammad Ali dan Hussein tidak menyebutkan anak bernama Ubedillah maka syuhroh dan istifaduh menjadi batal selain daripada bayinah tersebut yang terjadi pada nasab balwi sebagaimana diketahui syuhroh wal istifaduh pada abad 14 hijriah abad 19 masai sedangkan pada abad 4 hijriah kelahiran Ubedillah sampai abad 9 hijriah 543 tahun tidak ditemukan syuhroh wal istifaduh tentu ini tidak sah menurut saringat dan tidak dapat diterima akal sehat yang ke-11 kitab Ongkudul Almas yang terakhir adalah kitab Ongkudul Almas karya Habib Alawi bin Tohir bin Abdullah Al-Haddad diterbitkan oleh Matbaah Al-Madani tahun 1388 hijriah atau 1968 Masai kitab ini merupakan biografi dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos ketika menjelaskan tentang nasab Ba'alwi kitab ini pun memiliki referensi mentok kepada kitab Al-Jawar Syafaf koreksi jarak pengarang Al-Jawar Syafaf dan Ahmad bin Isha adalah 550 tahun bagaimana mungkin dalam jarak sepanjang itu ia bisa mengetahui biografi dan anak-anak Ahmad tanpa referensi kitab yang berkesinambungan dari Ahmad bin Isha yang wafat 345 hijriah sampai kitab Al-Jawar Syafaf 855 hijriah dari 11 kitab yang telah penulis paparkan di atas tidak ada satupun yang memiliki ketersambungan referensi atau rujukan sehingga sampai pada masa hidup Ahmad bin Isha justru yang dapat penulis temukan adalah riwayat terhenti pada dua kitab yang pertama adalah kitab Al-Jawar Syafaf yang kedua adalah kitab Al-Burqatul Musyikoh yang keduanya dikarang pada atas 9 hijriah dengan demikian terdapat kekosongan riwayat selama kurang lebih 543 tahun nasab Ba'alwi ini riwayatnya kebanyakan tidak jelas jikapun nama ayah dari Ba'alwi akan dijadikan perawi bagi anaknya nama-nama yang ada dalam silsilah Ba'alwi itu nama-nama yang tidak dikenal sejarah yang sulit dikonfirmasi ke Sohehan dan keberadaannya apalagi keadilannya sampai penulis menuliskan tulisan ini tidak ditemukan lagi kitab selain 11 kitab di atas jika pembaca bertanya-tanya lalu kenapa sejak berdirinya NU 1926 Masai sampai tahun 2022 Masai tidak ada satu pun yang menentang keabsahan nafsat Ba'alwi padahal diantara kedua tahun tersebut terdapat banyak ulama besar dan alamah maka penulis bisa menjawab dengan banyak alasan yang tak dapat diurai satu persatu diantaranya keterbatasan kitab yang dapat ditelaah saat itu terus kondisi politik bangsa yang masih dalam kekuasaan kolonial Belanda dan sekutu Jepang demikian tulisan ini kami sampaikan semoga mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala tetap yang dikari harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati